Intro Damai bagimu Selamat berjumpa kembali dengan program Renungan Yakubis Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema Terbuka akan karunia Tuhan dalam diri sesama Saudara-saudari yang terkasih Mari kita mendengar dari sabda Tuhan Untuk mengawali tema kita ini Diambil dari Injil Markus bab 6 Pada hari sabat Yesus mulai mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjub Ketika mendengar dia dan mereka berkata Dari mana diperolehnya semuanya itu Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya Dan mujizat-mujizat yang demikian Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya Bukankah ia ini tukang kayu Anak Maria Saudara Yakubis Saudara Yakubis Yoses Judas Dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan Ada bersama kita Lalu mereka kecewa Dan menolak dia Saudara yang terkasih Dalam sabda Tuhan ini kita melihat Bagaimana orang-orang Nasaret Menolak Tuhan Yesus Menolak apa yang disampaikan Kebijakan, hikmat Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kepada mereka Di zaman kita yang sekarang ini Betapa sikap semacam ini Masih sering terjadi Sikap meremehkan orang lain Sikap tidak menganggap Apa yang baik dari orang lain Sikap tidak menghormati bahkan Dalam banyak peristiwa Kita bisa melihat misalnya Ketika seseorang yang sederhana Kita ketemu di jalan Mungkin dengan tukang beca Atau mungkin dengan pemulung Atau dengan pengemis Dan mereka berkata sesuatu Yang baik Semacam nasihat Atau mengingatkan kita Mungkin kita baru saja Melakukan sesuatu yang Agak keliru atau keliru Tapi Demi mendengar apa yang mereka katakan Kerap hari orang lalu Merasa acuh Bersikap acuh Bersikap meremehkan Mungkin ada dalam pikiran Ah kamu ini siapa Ah kamu ini sok suci Ah kamu itu hanya seorang pemulung Ah kamu itu hanya rakyat biasa Ah kamu itu tidak ada Dibandingnya apa-apa dengan saya Sudaraku yang terkasih Sikap-sikap yang semacam ini Masih sering kita jumpai Mungkin juga kita alami sendiri Di dalam hidup Berjemaat kita Di dalam gereja Di dalam kebersamaan Dalam komunitas Di dalam keluarga Dan juga di sosial masyarakat kita Sabda Tuhan hari ini Mengingatkan kita Untuk sungguh melihat hal ini Tuhan Yesus Di akhir dari Peristiwa bersama orang-orang Nasaret yang menolak dia Tuhan Di dalam Injil Dikatakan Yesus merasa heran Atas ketidakpercayaan mereka Sudaraku yang terkasih Karunia Tuhan Itu untuk semua orang Tuhan melimpahkan karunianya Untuk setiap orang Di dalam diri siapapun Baik yang kaya Maupun yang miskin Baik yang terpelajar Maupun yang berpendidikan rendah Karunia Tuhan Ada di sana Seperti Penih ilahi yang ditanam Itulah hal baik Yang kerap Itu muncul Dari setiap orang Yang kerap itu Bahkan di luar dugaan kita Dari orang yang biasa Muncul suatu kebijakan Muncul suatu hikmat Sudaraku yang terkasih Tuhan mengajak kita Untuk membuka hati kita Untuk membongkar sekat-sekat Yang membuat kita Tidak bisa melihat hal baik Di dalam diri sesama kita Untuk membongkar Keangkuhan mungkin Kesombongan Rasa iri Atau rasa ingin lebih dari yang lain Sehingga itu menutup Mata hati kita Untuk sungguh melihat Bahwa ternyata Di dalam saudaraku Ada karunia Tuhan Saudaraku yang terkasih Kita mau percaya Bersama sabda Tuhan ini Kita mau hidup Menjadi orang-orang Yang terbuka Akan karunia Tuhan Bahwa karunia Tuhan Ada dalam diri setiap orang Dan kita boleh mau percaya Bahwa melalui mereka Kita akan mendapatkan Banyak berkat dari Tuhan Melalui mereka Kita akan banyak mendapatkan Binaan untuk hidup kita Dan lebih dari itu Bersama mereka Kita lalu juga bersama Tuhan Hidup baik Menghargai sesama Dan juga Berdampingan bersama mereka Semoga hidup kita penuh berkat Tuhan Dan semoga sabda hari ini Meneguhkan kita Untuk maju Hidup baik Bersama orang lain Tuhan memberkati Tuhan memberkati Haram Baik Hidup baik Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.